Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha, kali ini kita bakal ngebahas aksesoris-aksesoris yang bisa dipasang di mobil Wooling Almas yang udah ada di sebelah Reysha ini, kira-kira aksesoris atau proyek apa aja yang bisa dipasang di mobil Wooling Almas ini mulai dari eksternio sampe interior, langsung aja stay tune terus sampe video selesai start dari aksesoris yang pertama yaitu aksesoris mudguard yang udah kita pasangin di Wooling Almas ini guys, ini adalah mudguard yang bisa melindungi badan mobil kalian atau bodi mobil kalian itu dari cipratan lumpur, air kalau misalnya si mobil ini lagi ngelawatin jalan-jalan yang becek atau genangan air dan juga selain itu kalau misalnya gak musim hujan pun, mudguard ini berfungsi melindungi bodi mobil kalian dari pentalan-pentalan batu atau kerikil kalau misalnya kalian lewatin jalan yang banyak kerikil-kerikilnya jadi nanti kalau misalnya ada pentalan batu atau kerikil, dia itu mentalnya kesini dulu jadi tidak langsung ke bodi mobil, jadi ini penting banget nih buat dipasangin di mobil kalian dan ini juga hadirnya dalam 4 piece, 2 kanan dan juga 2 kiri dan ini bahannya juga elastis nih guys, kalau misalnya di bagian belakang terbentur sama trotor itu bakal aman banget gak mudah pecah dan juga gak penyok, jadi awet dan juga tahan lama banget dan juga pemasangannya gampang, ini gak pakai ngebor-ngebor, jadi sudah termasuk bautnya juga, jadi kalian sudah mengikuti baut yang ada di mobil, jadi kalian gak perlu beli baut-baut lagi seperti itu oke, ada apa lagi? kita lanjut lagi ke aksos berikutnya nah, aksos yang kedua adalah si talang air ini nih guys, ini itu hadir dalam 4 piece, satu setnya, jadi ada 2 kanan dan juga 2 kiri, nah fungsi si talang air ini apa nih? kalau misalnya dari showroom itu kan mobil kadang-kadang ada nih guys yang belum dapat si talang air ini, jadi kalian mesti pasang banget si talang air ini karena fungsinya itu kalau misalnya, in case lagi hujan atau grimis, kalian membuka jendela kaca mobil, nanti air hujan itu gak langsung masuk ke dalam mobil dan merusak interior kalian jadi dia itu akan melewati si talang air ini, jadi langsung jatuh ke bawah, jadi gak langsung masuk ke dalam, kalau misalnya gak ada talang ini kan airnya bisa langsung masuk nih guys, jadi interior kalian itu jadi basah dan juga bisa merusak juga dan juga yang kedua, kalau misalnya kalian mau parkir di basement atau gak di ruangan yang, di tempat yang kedap udara gitu ya, jadi kan kalau misalnya semua kaca ini tertutup, dia itu bakal bikin pengap si kabin mobilnya itu kalau misalnya ada talang air ini, kalau misalnya kalian mau buka kaca sedikit pun tertutupi nih guys, jadi masih aman, gak bakal bisa tercongkel atau apa kalau misalnya kalian mau masuk ke dalam mobil, jadi sirkulasi udaranya juga kalau pas masuk gak terlalu pengap dan juga gak terlalu gak enak ya hawa panasnya jadi ngumpul di dalam, kalau misalnya terbuka kan terbuka sedikit jadi lebih adem karena ada udara yang masuk jadi kalian wajib banget masang si talang air ini gitu, nextnya ada akses apa? ikutin next udah terpasang juga nih si rear door seal untuk mobil Woolink Almas ini guys, sekarang kita mau demonstrasiin, karena fungsi rear door seal ini adalah melindungi frame untuk bagasi mobil kalau misalnya kita mau masukin atau keluarin barang-barang, nah termasuk barang-barang yang berat seperti ini, sekarang kita mau masukin, eh coba masukin crossbar yang lumayan berat juga ke dalam Woolink Almas ini bisa dilihat ya, ini tampilan si rear door seal nya, sekarang kita coba masukin barangnya, kadang-kadang kalau misalnya barang berat, kita itu butuh tumpuan sebelum kita masukin barangnya ke dalam, nah kalau misalnya kita angkat barang ini terus nggak sengaja barang ini kena bagian frame pintu mobil dan kalau misalnya kena gesekan pun dia tetap aman guys, jadi udah langsung ke bodi mobilnya, jadi masih bisa, masih dilindungi sama si rear door seal untuk Woolink Almas ini, jadi kalau misalnya masukin ke dalam, barangnya kena gesekan kesini tetap aman juga begitu pula, waktu kita keluarin barangnya, kalau misalnya kita mau keluarin barang, kita juga kadang-kadang butuh tempat tumpuan untuk keluarin barangnya nah kalau misalnya kena pun, dia tetap aman, gitu jadi si rear door seal ini bener-bener melindungi si frame pintu mobil kalian supaya nggak gores-gores, nggak lecet-lecet dan juga pastinya bisa dilihat ini, misalnya ini juga stylus, jadi selain melindungi bisa bikin tablet mobil kalian jadi bikin gitu kalau misalnya tadi kita ngebahas frame pintu mobil bagasi, nah ini dia pelindung frame pintu mobil di saat kalian mau keluar masuk ke dalam mobil nih guys ini adalah door seal plate untuk mobil Woolink Almas pastinya, karena di tengah ini sudah ada tulisan Almasnya nah ini fungsinya adalah melindungi kalau misalnya kalian keluar masuk ke mobil, kadang-kadang kalau misalnya seling ngenjak ini, dasar sepatu kalian itu bisa ngerusak si frame pintu mobil ini nih guys dan juga bisa banget bikin lecet-lecet, gores-gores dan juga cat pintu mobilnya itu jadi rusak, jadi harus banget pasang si door seal plate ini dan ini itu tipenya yang no lamp, jadi kita mempunyai dua tipe, ada yang no lamp dan juga ada yang wet lamp, tergantung selera kalian aja kalau kebetulan ini itu yang no lamp, tapi bisa dilihat tulisan Almasnya ini merah, jadi kelihatan banget waktu kalian membuka pintu, jadi ini adalah salah satu akses wajib yang mesti dipasang di mobil kalian selain melindungi juga sama seperti di dodo seal tadi, desainnya juga stylish banget, jadi pastinya bikin mobil kalian makin keren, gitu ada apa lagi? langsung aja kita lanjut ke akses wajib nextnya akses wajib yang masih dipasang di mobil adalah, apalagi kalau bukan si Max Matte 70 ini nih guys karpet Max Matte 70 untuk cooling Almas, nah kalau misalnya ini adalah tipe yang diamond black dan juga sudah termasuk si coil matnya coil matnya bisa dilepas pasang, jadi kalau misalnya ada kotoran jatuh ke dalam coil matnya tinggal dicopot aja, segampang itu, dan juga bisa dipasang lagi dan juga Max Matte 70 ini juga meng-cover sampai sisi-sisi sini, sisi sampingnya, sampai ke kolong juga nih guys dan juga yang paling penting adalah si carpet 70 dibawahnya ini sudah ada si lapisan velcro nya, jadi gak bakal ngegeser-geser dan bahannya juga waterproof, kalau misalnya kejatuhan cairan ataupun air, dia gak bakal ngereset yang bikin bau, itu yang paling penting dan juga carpet Max Matte 70 ini juga odorless, jadi gak ada bau-bau sama sekali, dan pastinya aman dipakai sehari-hari di mobil kalian nextnya kita masuk ke dalam, nextnya sorry suajib apalagi buat kalian yang suka pake google maps di jalan, nah ini nih font holder dari auto project untuk taruh handphone kalian, dan speciality nya font holder dari auto project ini bisa dilihat ya guys dia itu tidak menjepit di kisi-kisi AC, tapi kalau misalnya auto project itu font holder nya ini didesain sesuai dengan bracket bracket nya itu sudah didesain sesuai dengan dashboard si Wuling Almas ini, buktinya contohnya ini adalah si Wuling Almas ini bracket nya itu posisinya ada di dashboard sini guys, jadi dia tidak merusak si interior apanya kalau misalnya di aftermarket kan biasanya kadang-kadang suka menempelnya di kaca dan juga di kisi-kisi AC yang bisa bikin kisi-kisi AC nya itu jadi cepet rusak guys, nah makanya ini speciality dari font holder dari auto project nah bisa dilihat juga, kalau misalnya kita taruh handphone, dia itu gak repot-repot banget, gak pake ngebuka jepitannya dulu tapi tinggal taruh aja, karena ada graffiti lock design nya, ini bisa dilihat ya, gitu langsung ngegigit, langsung ngejepit dan dia gak bakal jatoh-jatoh dan ini bisa diatur sesuai dengan titik pandangan kita, jadi 360 derajat bisa memutar, gitu jadi ini wajib banget pasang di mobil Wuling kalian nah gimana sahabat toto aksesor sih keren banget kan, nah buat sahabat toto yang mau masak aksesoris ini bisa langsung pake juga layanan auto project tau beres jadi kalian gak perlu repot-repot keluar rumah, nanti tinggal janji sama mekanik kita dan mekanik kita langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin aksesoris-akses ini dan gak cuma aksesoris ini aja, tapi semua aksesoris dari auto project dan juga sahabat toto yang mau dapetin aksesoris ini bisa langsung cek di Tokopedia dan juga di Shopee kita dan juga bisa kalian langsung cek di Instagram kita, langsung DM aja dan juga nih jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di at auto project dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita auto project, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke temen-temen kalian siapa tau temen-temen kalian ada yang nyari aksesoris-aksesoris buat mobil-mobilnya oke segitu aja video kali ini, semoga video kali ini membantu dan thank you guys for watching see you on the next video auto project bikin mobil auto keren, bye bye